Salam sejahtera untuk semua semua. La Wobo. Yang terhormat, Wakil Bendahara Majelis Diktilibang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Ulaya Muhammadiyah, Papua Barat. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kabupaten Sorong. Yang kami hormati, Ketua Badan Pembina Harian, Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorong. Yang kami hormati, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorong. Yang kami hormati, Ketua Pimpinan Daerah Asia, Kabupaten Sorong. Yang kami hormati, Para Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah, Kabupaten Sorong. Yang kami hormati, Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin atau yang mewakili. Yang kami hormati, Jajaran Wakil Direktor Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorong. Yang kami hormati, Seluruh Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorong. Yang kami hormati, Para Pimpinan Kepala Lab School, Uni Muda Sorong. Yang kami hormati, Para Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah, Uni Muda Sorong. Ketua seluruh hadirat yang kami hormati, Pertama dan yang paling utama, Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas izin dan karunianya, kita dapat berkumpul di tempat ini pada hari Rabu 13 Jumatil awal, 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 7 Desember 2022. Dalam rangka, Pelantikan Wakil Rekor dan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorong. Masa Jabatan 2022-2022. Ada di samping yang kami hormati, Marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmala. Bisa. Pembacaan kalam ilahi kepada saudara Syahrul Mutaul Muda, disilakan. Sampingnya ada tulisan, ada tulisan mulai video, tulisannya ada kayak bisuk. Bisa sudah, Pak? Bapak ada pekanggung ke, ya? Bisa. Bapak ada pekanggung ke, ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mi? Terima kasih, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 사람이 rutin? Madara'ahat. Sini sebutkan, dalamd terima kasih. Wa la tenquz al-aymana ba'da taukidihah Wa qad ja'al tumullahu alaykum kafiila Inna allah ya'alm ma taf'alun Wa la ta kuunukal lati naqadat gazlaha min ba'di kuwatin ankaasa Tadda khizun aymanakum dakhla ba'inakum An ta kuun umma An ta kuun umma tun hiya urba min umma Inna ma yabaloo kumullahu bih Wa la yubaynan lakum yawma al-qiyamati ma kuuntum fihi tahtalifuun Walau sha Allah la ja'alakum umma ta wahidah Walakin yudillu man yashau wa yahdi man yashau Wa la tus'alun na'an ma kuuntum ta'amalun Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya Hadirin di mohon putih Hadirin di mohon putih Hadirin di mohon putih Hadiriin di mohon putih Hadiriin di mohon putih Hadiriin di mohon putih selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati menikmati peraturan Kepribadian menikmati kepada Allah SWT membina semoga bertepat sebagai sebagai menikmati 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 Kepada selamat menikmati selamat menikmati untuk kembali Wakil menikmati surat menikmati menikmati di sorong menikmati tentang keempat Asrul keempat Kepala 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 Biro Sumber 15 Nursal Kepala Jabatan Kepala 24 26 Kepala 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 Deni Kepala 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 Baik, kepada Bapak-Ibu, marilah kita berikan aplos yang meriah kepada para wakil rektor dan pejabat struktural yang telah dilantik. Sambutan yang pertama oleh Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Serong, Dr. Ristamaji MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan, Wakil Bendahara Majelis Dikti PPM Muhammadiyah, yang mewakili Ketua PWM Papua Barat, Ketua BPH Uni Muda Serong, Ketua atau Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kabupaten Serong, para anggota BPH, para undangan, para ortom, mulai dari Asia, NA, Pemuda, IMM, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, para istri dan suami yang tadi sudah dilantik, yang datang, para pejabat yang sudah dilantik, serta seluruh yang hadir, yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama, saya tidak pernah membaca referensi tentang Rasulullah SAW. pada saat beliau dilantik menjadi Nabi, pada usia 40 tahun, para sahabatnya atau orang-orang hebat-hebat di sekitarnya atau pejabat-pejabat yang lain mengucapkan selamat. Nah ini, ini menarik ini. Dan ini, ini sudah mulai dipakai oleh Muhammadiyah. Waktu pelantikan tidak usah diucapkan selamat, biasa-biasa saja. Karena belum bekerja. Ucapan selamat setelah dia menunaikan pekerjaan dan menghasilkan karya-karya yang hebat sesuai dengan kapasitasnya. Saya mau begitu. Jadi di sini saya senang karena tidak ada bunga-bunga, ucapan selamat dan sebagainya, itu memang tidak perlu. Dan ini sifatnya internal. Alhamdulillah, undangan sebagian warga Muhammadiyah saja sudah hampir penuh. Kita tidak undang bupati, tidak undang PJ bupati, wali kota, dan sebagainya. Karena ini bentuk ikrar. Bentuk ikrar mau kerja. Belum apa-apa sudah diucapkan selamat-selamat. Apa ini? Belum bikin apa-apa. Ini ciri-ciri di Muhammadiyah. Saya lihat tidak ada bunga-bunga. Tidak ada, Toto. Ini bagus. Bagus. Nanti kalau ada bunga, salah satu pejabat yang tadi itu membuat karya-karya monumental sehingga tercatat di sejarah. Itu baru kasih bunga di situ. Ucapan selamat kepada Mas Moklas Triono telah berhasil ini-ini. Nah, itu baru. Terukur. Ini baru mengucapkan janji. Anak kecil juga bisa ke ucapan selamat. Dan Nabi ternyata tidak ada yang kasih ucapan selamat. Ya, biasa-biasa saja. Setelah itu tinggal dibuktikan. Biasa-biasa dan disyukuri. Saya pikir kalau ucapan syukur itu harus. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih. Itu harus. Dan yang paling penting adalah dibalik rasa syukur itu. Membuktikan rasa syukur itu. Lampiran rasa syukur itu. Itu yang paling penting. Tadi waktu saya mau berangkat Hidayat kasih ingat saya Bapak ini ada perintah harus pakai songko. Ya, Alhamdulillah hari ini saya pakai songko dan setelah saya lihat-lihat saya songko yang ada di rumah ternyata yang ada songko Madura ini. Jadi diantara yang ada ini songko ini paling tinggi ini. Dan saya hampir tidak pernah pakai songko. Hari ini pakai songko, disuruh pakai songko ya. Songko yang paling tinggi ternyata ini. Nah, saya lihat tadi hadirin juga melihat semua yang dilantik adalah kaum milenial. Betul atau tidak? Sedangkan yang melantik adalah senior milenial. Senior milenial. Ya, itu yang penting. Jadi saya juga terlibat dalam proses kemilenialan sebagai senior milenial. Bukan sesepuh milenial. Bahaya sekali ini. Ini kelihatannya agak beda sedikit tapi berbahaya. Ada beberapa penyampaian saya. yang pertama semua dosen baik yang menjabat pada pejabat struktural maupun tidak yang laki-laki mengajak istrinya dan dirinya untuk aktif di persyarikatan Muhammadiyah. Sebenarnya hanya ada di Muhammadiyah saja ini. Sebuah organisasi yang sudah besar kok ngajak-ngajak supaya gabung itu hanya ada di sini di Muhammadiyah. Kalau yang lain tidak. Takut nanti tersaingi. Loh, yang heran kok malah gak mau. Heran ini. Itu yang apa yang bikin acara pusat di Solo mana itu? Apa itu? Yang berkelai itu. Sampai baku-pukul dengan alat-alat makan itu. Nah itu tertutup itu. tidak bisa sembarang masuk itu. Dan organisasi itu tertutup. Tidak sembarang masuk. Nah ini disuruh masuk kok gak mau. Ini poin ya. Nanti kalau ada Aisyah maupun NA punya kegiatan NA dan Aisyah juga ngajak. Istrinya Pak Wisnu diajak. Kalau istrinya Dan Sir memang sudah. Istrinya Hafid juga diajak. Kalau yang masih NA masuk NA. Yang sudah lewat NA ya masuk Aisyah. Tapi masih senang di NA juga tidak apa-apa. Tapi diajak. Kalau yang tadi berdiri yang laki-laki boleh memilih pemuda Muhammadiyah maupun Muhammadiyah. Tetapi harus semuanya. Harus. Wajib. Tidak boleh tidak. Itu adalah kekuatan kita. Harus. Ini. Nanti dicatat ya. Mana yang tidak aktif tidak aktif nanti jadi catatan. Jadi yang kedua untuk perubahan nomenklatur perubahan jabatan ya itu sekarang lagi rame ini. Dari sekolah tinggi berubah menjadi universitas dari kota kabupaten kumpulan berubah jadi provinsi dari Kak Prodi berubah menjadi dekan dan sebagainya ini adalah perubahan-perubahan struktur perubahan-perubahan nomenklatur. Tetapi yang paling penting adalah diikuti dengan perubahan proses isi kepala dan isi hati perubahan ini. Sekolah tinggi berubah menjadi universitas isi kepalanya tetap sama saja isi hatinya sama saja maka universitas hasil perubahan itu tidak akan menjadi besar. Ini yang penting ini. Jadi yang tadi harus segera mengubah harus segera mengubah isi kepala ini isi kepala ini di dalamnya ada otak ini harus isinya ini prosesnya ini harus diubah menjadi lebih hebat dan isi hati isi hati juga akan menjadi hebat. Yang tadinya ngancam-ngansam mahasiswa sekarang menjadi merayu mahasiswa. Itu kerjaan apa? kepala atau hati? Pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Yang setelah dihitung akreditasi dapatnya baik sekali setelah disusun dengan bagus ternyata bisa menjadi unggul itu pekerjaan otak proses otak itu yang harus diubah kalau tidak tidak ada gunanya. jadi saudara-saudara mulai saat ini harus mengubah itu semua. Mengubah itu semua. Nah saya bersyukur untuk calon-calon tadi yang wakil rektor yang sudah dilantik semua sedang berproses pendidikan doktor. Sedangkan yang grup banyak-banyak itu tadi saya lihat ada 40% sedang berproses pendidikan doktor dan 100% sudah menanamkan niat untuk menjadi doktor. Betul atau tidak? Ya. Ya. saya sudah sampaikan beberapa kali untuk tahun ini ada perubahan kebijakan didikti yang menangkut hibah-hibah yang menyangkut hibah-hibah baik penelitian pengabdian maupun yang lain-lain sudah dibagi zona sehingga peluang kita akan menjadi lebih besar. Oh ini tadi Pak Kamal ini mewakili rektor ya bukan mewakili PWM ya. Ternyata rektor Unamin diwakili oleh Pak Kamal. Ya. Nah tadi saudara sekalian di dalam manajemen perguruan tinggi ada istilah pembagian habis tugas. Jadi tugas-tugas pekerjaan yang ada di kampus besar ini semua sudah dihabiskan. Dibagi habis. kalau ada yang belum dibagi habis nanti diatur lagi dibagi. Idealnya idealnya saya hanya ya sesuai dengan struktur saya hanya perintah saya hanya koordinasi saya hanya diskusi dengan wakil rektor. oh ternyata kampus ini kotor. Wakil rektor yang saya panggil. Oh ternyata penelitian kita ini mundur. Wakil rektor yang membidangi penelitian itu yang saya panggil. Sedangkan kalau sampai saya turun saya turun kok saya sampai perintah kepada orang yang ngangkat-ngangkat sampah itu bonus. yang sekarang terjadi adalah karena saya seringnya turun sampai orang yang sangat di bawah itu dia tidak mau diperintah oleh orang selain saya. Nah ini tidak boleh. Ini tidak boleh itu bonus saja karena saya hobi. Saya hobi. Jadi nanti berikutnya kalau ada apa-apa di bawahnya saya hanya koordinasi dengan wakil rektor. Apa gunanya wakil rektor ada lima baru saya sibuk-sibuk sampai ke wakil dekan dan sebagainya untuk apa? Tidak ada gunanya itu. Tahun ini Alhamdulillah secara pribadi melalui LLDT baik yang mendapatkan serdos maupun tidak ada tagihan-tagihan setiap semester ada tagihan setiap tahun ada tagihan nanti hasil hasilnya itu menjadi terukur. Demikian juga untuk Uni Muda pada pejabat-pejabat struktural setiap semester ada tagihan-tagihan dan nanti ada sistem ada mesinnya. Jadi nanti kita tahu saya akan tahu mana yang tidak jalan mana kita sebagai manusiawi kita bicara dulu komunikasi baik-baik tapi kalau sudah tidak bisa berarti daripada lama-lama berarti harus diganti karena tidak memenuhi tagihan-tagihan jadi kalau pejabat struktural dia juga dapat serdos berarti dia harus harus memenuhi dua tagihan yang pertama tagihan pribadi sebagai seorang dosen yang serdos ada tagihan-tagihannya dan yang kedua adalah tagihan sebagai pejabat struktural tadi saya sampaikan bersyukurlah saya tidak ucapan selamat bersyukur Alhamdulillah terima kasih karena masih milenial-milenial sudah dilantik menjadi pejabat struktural saya mengutip kata-kata Pak Dr. Suryal Mofu Kepala Erdikti 14 yang saya mengutip ini saudara harus bersyukur kepada Allah sudah dilantik sudah dipercaya untuk menduduki dan melaksanakan melalui pejabat struktural diperguruan tinggi papan atas diperguruan tinggi papan atas papan atas ini yang saya kutip dari Pak Mofu ini bukan saya saya bicara sendiri diperguruan tinggi papan atas jadi saya pikir ini juga harus menginspirasi ini perguruan tingginya papan atas SMA-nya juga harus papan atas SMP-nya walaupun di Pulau Arar harus menjadi SMP yang papan atas SMA di Pulau Arar juga harus menjadi SMA papan atas tidak boleh mengeluh tidak boleh mengeluh dimanapun kita berada tidak boleh mengeluh nah saudara sekalian mungkin itulah yang saya sampaikan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini saudara dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya jadi siap-siap untuk melaksanakan tugas nanti ada dilanjutkan dengan BIMTEK karena sudah dilantik ini sering tidak tahu nih dia harus bikin apa maka nanti ada BIMTEK mungkin dari internal maupun eksternal yang akan memberikan materi demikianlah yang saya sampaikan terima kasih kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala syukur Alhamdulillah hari ini sehat walafiat bisa dilantik Alhamdulillah dan semuanya saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri agenda ini akhirnya fasta pikul khairat wabilai teufi kualidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih yang mengucapkan kepada Rektor Uni Muda Sorong kesambutan yang kedua akan dibawakan oleh Ketua Badan Pembina Harian Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong kepada yang bernormat Dr. Andes Haji Nursono Siddiq disilahkan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmiti kawal Allah ta'ala fi'l-Quran al-adhim a'udhu billahi minashaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhalladhim ya ayuhalladhim amantakullaha wakunu ma'as-sadikin wa qala'aidan ya ayuhalladhim amanu la ta'hunullaha wa rasul wa ta'hunu amanatikum wa'antum ta'lamun bapak wakil bendahara majelis diktilitbang pimpinan pusat Muhammadiyah yang saya hormati yang saya muliakan pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat atau yang mewakili yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong yang saya hormati yang saya muliakan Bapak Rektor Uni Muda yang saya hormati yang saya muliakan pimpinan pimpinan urtum organisasi utonum Muhammadiyah yang hadir yang saya hormati yang saya muliakan pimpinan pimpinan atau kepala amal usaha Muhammadiyah yang hadir yang saya hormati yang saya muliakan para pejabat yang dilantik yang mulai dari wakil rektor sampai Kaprodi yang saya hormati saya muliakan dan semoga kita semua senantai dirahmati oleh Allah dan beserta keluarga yang hadir dan hadirin sekalian jadi hari ini saya sangat bergembira dan bersyukur kepada Allah kita bisa bersama-sama menyaksikan dan sekaligus membulatkan tekat untuk betul-betul meningkatkan amal soleh kita amal kebaikan kita melalui acara pada pagi hari ini jadi acara pagi hari ini ini acara pertanda dimulai akan lahirnya karya-karya baru karya-karya soleh yang manfaatnya bisa dirasakan oleh siapa saja yang ada di sekitar kita mulai dari keluarga kita keluarga tahun yang muda masyarakat bahkan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita pun bisa merasakan manfaat dari acara pada pagi hari ini karena akan lahir bukan hanya pemikiran tapi tindakan-tindakan dan juga bertambahnya rasa saling menyayangi mencintai dan menghormati sesama kita karena kita akan terus bersama-sama bekerja semata-mata untuk mencari Ridha Allah ini adalah bagian dari karunia yang harus kita syukuri rasa syukur kita endaknya kita wujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang ada di sekitar kita sebelum saya melanjutkan penyampaian ini ada pantun cuma pantunnya kurang cakep jadi tidak usah dikasih cakep-cakep ya semerbak harum bunga melati tumbuh di taman Uni Muda satukan tekat satukan hati sukses bersama Uni Muda ya jadi ini yang mesti harus selalu kita sadari bahwa kita adalah bukan sendiri-sendiri kita adalah bagian yang sangat penting untuk memajukan meningkatkan menaikkan kualitas dan derajat warga Uni Muda warga Muhammadiyah umat Islam dan masyarakat yang ada di sekitar kita melalui profesi atau melalui amanah yang diberikan oleh Allah yang diberikan oleh lembaga yang diberikan oleh keluarga yang diberikan oleh masyarakat kepada kita semua oleh karena itu kami mengingatkan ya jadi apa yang telah diterima tadi ya atau yang sudah berjanji tadi atau yang sudah dilantik tadi ya itu merupakan karunia dan sekaligus juga amanah karunia karena dengan pelantikan itu kita lebih bisa banyak berbuat kebaikan jadi pintu-pintu kebaikan pintu-pintu amal soleh itu lebih terbuka lebih luas terbuka jangkuannya bisa lebih jauh dan lebih luas yang tadi mungkin hanya lingkup rumah sekarang bisa menjadi lingkup RT lingkup kabupaten atau mungkin juga bisa lingkup nasional bahkan lingkup dunia karena kita bercita-cita Uni Muda ini mendunia jadi sekali lagi ini peluang peluang bahwa kita diberi karunia oleh Allah untuk bisa beramal yang lebih banyak namun sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Anfal ayat 27 ayuhal latina amanu wahai orang-orang yang beriman ini Allah mengingatkan kita supaya orang-orang yang beriman ini tetap mulia tetap naik derajatnya tetap tinggi martabatnya dan tetap bisa beramal soleh yang berbagi kebaikan dan manfaat maka diingatkan la ta'hunu loha wa rasul wa ta'hunu amanatikum wa antum ta'lamun jangan engkau khianati Allah dan rasul dan jangan engkau khianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu jika kamu mengetahui artinya ini bentuk mahasayangnya Allah dari orang-orang yang beriman supaya orang-orang yang beriman itu jangan sampai menjadi celaka atau mencelakakan orang lain karena tidak amanah jadi amanah ini menjadi sesuatu yang mesti harus mendapat prioritas utama bagi kita siapapun yang mengemban amanah oleh karena itu supaya kita bisa mengemban amanah itu tidak sendirian jadi teman-teman tadi yang dilantai ada yang dia statusnya suami ada yang statusnya istri ada yang statusnya anak ada yang statusnya bapak jadi hendaknya semua ikut memikul beban yang dibebankan oleh siapa saja yang mendapat amanah tadi jadi kesuksesan suami itu bukan hanya semata-mata suami tapi sangat tergantung bagaimana kondisi dukungan dan kesungguhan dari istri dan anak-anaknya keluarganya dia sebagai anak sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dukungan partisipasi ibu bapaknya jadi keberhasilan kita itu bukan keberhasilan pribadi tapi keberhasilan jamaah karunia yang diberikan oleh Allah melalui jamaah oleh karena itu kepada ini saya perhatikan keluarga-keluarga pada hadir ini saya gembira sekali kami mewakili BPH sangat gembira dengan hadirnya keluarga sehingga dia semakin memahami dan semakin mengetahui bahwa dirinya dan keluarganya akan dinaikkan derajatnya jadi kalau misalnya ini contoh ada suami yang dia mendapat tugas yang harus diselesaikan sehingga terpaksa dia tidak bisa pulang pada jam yang biasanya biasanya pulang jam jam berapa masalah ya biasa jam 5 ini pulangnya jam 5 pagi itu hal yang biasa harusnya istri gembira sepanjang suaminya masih berada di jalan yang yang benar jadi karena kegembiraan istri dan dukungan istri itu artinya istri juga mendapat bagian pahala karena dia ikut partisipasi kalau di telpon telpon terus mengganggu pekerjaan nah istri ikut andil dalam menghambat pekerjaan pahalanya bisa berkurang orang tua juga demikian jadi kalau ada anaknya bekerja yang penting kalau ingin cek itu hanya bagaimana mas atau bagaimana kak atau bagaimana bapaknya siapa begitu oh ini lagi sedang berjuang lagi sedang bagaimana memajukan Uni Muda bagaimana supaya mahasiswa ini betul-betul naik tingkat dan derajatnya Alhamdulillah selamat berjuang kami di rumah mendoakan jangan khawatir anak-anak aman itu mestinya jangan malah dibalik ini anak rewel terus ini kenapa enggak pulang-pulang tinggal sudah kau dapat apakah ini bahasa-bahasa yang melemahkan perjuangan dan menghilangkan pahala jadi suami yang sudah semangat jihadnya hampir 100% menjadi ya mungkin tinggal 1% langsung cari-cari alasan untuk meninggalkan pekerjaan ini yang harus dihindari makanya suami-suami istri-istri anak-anak semuanya berbahagialah kalau ada anggota keluarganya yang sedang sibuk di jalan Allah karena semua orang itu ditakdirkan ketika dia hidup akan sibuk tapi sibuknya macam-macam ada yang sibuk di jalan yang benar ada yang sibuk di jalan yang sesat bahkan mereka-mereka yang di jalan yang sesat itu kadang-kala semangat jihadnya melebihi yang di jalan yang benar bisa dilihat mereka-mereka yang nonton bola dan taruhan nonton bola dan taruhan itu tidak tidur semalaman ditambah dengan keliling-keliling dia senang-senang karena menang taruhan sibuk di jalan yang sesat kadang-kala kita yang mungkin lembur-lembur atau hal-hal yang jelas-jelas manfaatnya untuk banyak orang aduh pulang sudah loyo-loyo lemburnya satu jam istirahat tidurnya mungkin dua belas jam alasan tidak masuk tadi malam lembur padahal lemburnya satu jam tidak masuknya dua belas jam ini rugi jadinya nah ini kepada keluarga sekali lagi memang harus ta'awanu ala biri wa taqwa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yakin saja jangan khawatir kita akan terus berusaha berusaha semua komponen di Uni Muda ini atau di Muhammadiyah ini jadi Muhammadiyah itu bukan hanya memperhatikan masalah finansial justru yang menjadi perhatian kita itu yang paling utama bagaimana supaya apalagi ini dosen-dosen warga Muhammadiyah apalagi dia yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu kita yakin bahwa kelak dia betul-betul ketika kembali kepada Allah masuk surga itu yang menjadi perhatian kita jadi kalau ada gerakan tindakan yang menyebabkan dia jauh dari surga itu betul-betul kita cegah dan kita hindari dan ini harus sama-sama kita lakukan yang mempercepat mempercepat dan menaikkan tingkat ketika kita kelak tinggal di surga itu yang terus kita perbanyak dan harus sama-sama jadi makanya Allah mengingatkan kepada kita supaya itu bisa terjadi jadi sampai seperti tadi Pak Rektor Pak Rektor itu khawatir kalau teman-teman ini tidak aktif di Muhammadiyah khawatir aktif di jalan yang sesat kalau Muhammadiyah kan sudah jelas benar dan akan membuat kita menjadi lebih tinggi derajatnya makanya karena rasa sayangnya kita-kita ini dijaga betul jangan sampai ada warganya atau khususnya dosen-dosen ini yang melakukan aktivitas kegiatan di jalan yang salah makanya supaya tidak aktivitasnya di jalan yang salah maka yakin sajalah yakin saja kalau kita aktif dan sungguh-sungguh di samping di kampus kita juga aktif di organisasi Muhammadiyah insya Allah akan nyaman kita akan terus berjaya ini ada pantun sedikit lagi jalan ke rumah istri menanti tunggu suami yang dipercaya ini suami-suami dipercaya istri atau tidak saya harus yakin istri-istri dipercaya suami atau tidak sebelum saya lanjutkan ini saya ulang jalan ke rumah istri menanti tunggu suami yang dipercaya jangan ragu dan kecil hati uni muda akan terus berjaya jadi jangan ragu jangan khawatir ikuti apa yang kita tetapkan bersama insya Allah kita akan mulia bersama jaya bersama selamat dunia dan akhirat terus yang berikut kita sudah menetapkan tekat maka Allah menyuruh kita para rasul juga berpesan kepada kita fa'idha azam ta patawakal Allah kalau kita sudah menetapkan tekat bulat mantap bahwa kita akan menjadi mulia melalui lembaga ini maka bertawakallah kepada Allah dan di dalam bekerja ini saya ingatkan itu hendaknya dilandasi dengan lima kertas ini menjadi ininya Muhammadiyah lima kertas landasan kerja kita adalah lima kertas satu kerja ikhlas kertas yang pertama kerja ikhlas yang kedua dia harus kerja keras yang ketiga dia harus kerja cerdas yang keempat dia harus kerja lekas tidak boleh menunda-nunda harus lekas secepat-cepatnya sesegera mungkin yang terakhir harus kerja mumtas jadi di atasnya tuntas tuntas dan nilainya bagus mumtas ini yang menjadi landasan kerja kita kerja ikhlas kerja keras kerja cerdas kerja lekas dan kerja mumtas insyaallah kalau kita selalu dekat kepada Allah sebagaimana penutup yang saya sampaikan ini sebentar nasrum minallah kita hanya mohon pertolongan kepada Allah semata wafatun qorib maka kemenangan itu akan menjadi dekat dan akan menjadi kenyataan jadi sekali lagi kami mohon terutama keluarga-keluarga yang hadir ini walaupun yang diangkat adalah salah satu anggota tapi hakikatnya itu adalah tugas kita bersama bagaimana supaya keluarga kita betul-betul memperoleh kebaikan dan masalah dari amanah yang diberikan kepada salah satu anggota keluarga kita apakah itu suami atau istri demikian mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kita sama-sama terus berjuang 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 dan berjuang karena berjuang itu menyenangkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapkan terima kasih kepada Ketua Badan Pembina Harian Uni Mudah Sorong sambutan yang ketiga oleh Majelis Diktilibbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Wakil Pendahara Majelis Diktilibbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Andi Dwi Bayu Bawono SE MSI FITS-ED disilahkan terima kasih mudah-mudahan suaranya jelas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat atau yang mewakili Pimpinan Daerah Muhammadiyah maupun Pimpinan Daerah Asia yang saya hormati untuk wilayah Sorong baik mungkin kota maupun kabupaten pada Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang saya hormati yang saya banggakan sebagai senior senior kami yang saya hormati Badan Pembina Harian BPH Uni Muda Sorong baik ketua maupun sekretaris, bendara, dan anggota yang hari ini hadir yang saya hormati Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Portom dan juga mungkin beberapa organisasi di bawah Muhammadiyah yang hari ini hadir sebagai undangan dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pejabat yang tadi dilantik dan juga para sifitas akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang hari ini berbahagia pertama-tama merilah kita panjang beri syukur karena Allah SWT dimana pada pagi dan mungkin saat ini sudah agak siang di Sorong kita bisa mengikuti bersama kegiatan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Uni Muda Sorong Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tadi sudah disampaikan juga amanat dan juga sambutan dari Pak Rektor maupun dari Ketua BPH yang pada intinya memberikan semangat kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa tugas besar itu sudah menanti di depannya tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada jenungan kita Nabiullah Muhammad salallahu alaihi wasalam pada keluarga kerabat sahabat tapi-tapiin dan sebagainya dan semoga kita sebagai pengikutnya tetap bisa konsisten amanah tetap bersama-sama di jalannya dan semoga kita bersama mendapatkan syafaat yaumil ahitla amin ya robbal alamin bapak ibu tamu undangan yang berbahagia saya disini mewakili majelis di tulipang memang Muhammadiyah karena kan Pak Ketua dan Pak Sekretaris berada hadir sehingga menugaskan kepada saya untuk bisa hadir walaupun secara virtual dan sudah tentu memang ini mungkin barangkali ada hambatan terkait dengan sistem kami mohon maaf karena jaraknya dua jam antara sorong dengan di daerah Surakarta dan Yogyakarta sekitarnya Bapak ibu yang saya hormati izinkan saya membacakan jadi kepada para pejabat yang baru dilantik ada amanat yang harus sudah sejarah pahami Bapak ibu pahami untuk kemudian ini menjadi tonggak kita dalam menjalankan tugas Amar itu berbunyi yang pertama bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah Amar Ma'ruf Nahimungkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah di dalam Muhammadiyah satunya kita memiliki pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai pimpinan tertinggi yang memimpin persyarikatan Muhammadiyah yang dipilih dan ditetapkan oleh Mu'tamar apalagi baru saja kita mendapatkan Mu'tamar yang mengikuti Mu'tamar di Solo berikutnya pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai pengelola perguruan tinggi Muhammadiyah yang tadi sudah juga dari Pak Rektor dan juga beberapa wakil rektor yang sudah dilantik dan jajarannya yang diangkat dan diperhentikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bertugas untuk satu menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertakwa berahlak mulia yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang beramal menuju terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridui oleh Allah SWT yang kedua mengamalkan dan mengembangkan menciptakan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia nah untuk itu dalam hal penyelenggaraan kebijakan umum kebijakan umum penyelenggaraan PTM ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan pertimbangan majelis di klipbang pimpinan pusat Muhammadiyah berikutnya kebijakan akademik penyelenggaraan PTM ditetapkan oleh majelis di klipbang PP Muhammadiyah termasuk diantaranya kebijakan pengawasan aset persyarikatan Muhammadiyah di PTM dilakukan oleh majelis di klipbang dilimpang kepada lembaga yang diserai tugas pembinaan dan pengawasan keuangan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk itu dalam hal pengawasan akreditasi terdapat beberapa hal satu penelian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan PTM dilakukan berdasarkan ketentuan badan akreditasi nasional dan lembaga akreditasi mandiri yang lain yang kedua pengendalian pelaksanaan program dan mutu akademik dilakukan oleh majelis di klipbang PP Muhammadiyah itu beberapa amanat yang ada terkait dengan pelantikan Bapak Ibu Saudara pada hari ini satu hal yang tadi sudah diungkap oleh Pak Rektor kembali tugas besar menanti di depan kita tahu di Ulimuda Sorong saat ini sudah menjadi pergugian tinggi unggulan dalam artian yang baik yang luar biasa bagus di lingkungan Papua baik Papua bar maupun Papua itu diakui juga oleh Pak Surer Mofu ketika kami berjumpa juga nah tentunya hal ini perlu ditindaklanjuti dan disikapi dengan baik Bapak Ibu seperti yang tadi diungkap oleh Pak Rektor tidak kemudian setelah dilantik menjadi hal yang oh berarti sudah dilantik selesai tetapi disinilah kemudian Bapak Ibu ibaratnya setelah dilantik itu adalah starting point Bapak Ibu Bapak Ibu siap-siap berlari mengejar bukan ketertinggalan karena saya pikir Uni Muda Sorong sudah menjadi kampus yang bagus ya di lingkung Papua tapi bagaimana kemudian menjadi kampus yang sesuai dengan visi misi sesuai dengan apa yang dicita-citakan sesuai dengan apa yang dilaksikan dalam statuta Uni Muda Sorong sendiri beberapa hal itu Bapak Ibu maka caratan-caratan yang perlu diperhatikan adalah pertama bagaimana kemudian meningkatkan akreditasi dari Uni Muda Sorong sebagai salah satu bentuk indikator keberhasilan Uni Muda Sorong sebagai bagian dari Pergolong Tinggi Muhammadiyah Asia Bapak Ibu kalau kita tinjau dari PDD kita masih ada beberapa program studi yang di dalamnya masih belum memiliki akreditasi atau mungkin karena masih baru belum mendapatkan apa namanya itu jenjang level akreditasi untuk itu perlu kemudian mari kita berhari kencang untuk kemudian menyiapkan diri setelah selesai dilantik Bapak Ibu harus melihat apa kondisi capaian yang Bapak Ibu akan tuju sebagaimana tadi Pak Rektor sudah sampaikan kondisi yang akan dituju itu adalah visi misi tujuan penasaran yang sudah ditegaskan dan ditetapkan dalam statuta maupun renstra Bapak Ibu sekarang kita melihat bagaimana kondisi saat ini kondisi eksistitnya disitulah kemudian Bapak Ibu bisa menilai bagaimana gap atas kondisi yang saat ini dengan kondisi yang diharapkan dari kondisi tersebut maka Bapak Ibu bisa merencanakan step atau langkah-langkah apa saja yang Bapak Ibu harus penuhi Bapak Ibu harus lakukan mulai hari ini sampai pada berakhirnya masa jabatan Bapak Ibu untuk itu makanya disitulah kemudian perlunya bekerja tidak secara individual tetapi bekerja secara teamwork bekerjalah secara tim kita disini membangun rumah bersama Uni Muda adalah sebuah rumah bersama dimana di dalamnya ada mungkin genteng ada pintu ada dinding ada mungkin lantai maka marilah kita bersama-sama menjadi apa yang sudah ditegaskan yang menjadi genteng Pak Rektor maka akan menjelagarkan sebagai genteng mengayomi seluruhnya yang menjadi mungkin pilar-pilar dinding maka berusaha menjadi pilar yang baik jangan berusaha menjadi genteng atau jangan berusaha menjadi yang lantai malahan tapi justru kemudian berupayalah bertugas sesuai dengan tupoksinya tugas pokok fungsinya bekerjalah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan apalagi sudah memiliki scope of work memiliki apa namanya itu apa namanya beban kerja yang sudah ditegaskan nah itulah yang kemudian menjadi hal penting yang kemudian akan dilaksanakan catatan saya mungkin salah satunya adalah beberapa dokumen yang harus segera disusun marilah segera disusun dokumen berupa standar operasional prosedur dokumen kebijakan termasuk misalnya analis standar belanja analis beban kerja marilah segera disipatkan sehingga kemudian tidak ada pekerjaan yang seperti tadi dikatakan Pak Rektor terbengkelai seluruh pekerjaan ada yang melaksanakan tapi tidak ada juga yang duplikasi duplikasi artinya itu ada dua anggaran untuk kerjaan yang sama itu menghabiskan waktu nah itulah makanya kemudian marilah kita berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kita selaku pejabat-pejabat di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk itu kalau tadi Pak Rektor mengatakan jangan ucapkan selamat saya akan tetap ucapkan selamat tetapi selamat bekerja artinya semoga pekerjaan itu mendapatkan keselamatan kebarokahan sampai Bapak Ibu menyelesaikan tugas sesuai dengan SK yang telah tadi dibacakan untuk itu itu beberapa hal yang perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara perhatikan sebelum mungkin kita tutup acara apa namanya sambutan saya pada hari ini saya juga seperti Pak Ketua BPH ada pantun ya mungkin pantunnya agak berbeda ya ini mengikuti juga pantunnya Pak Ketua BPH jadi pergi ke pasar membeli gelate enggak usah pakai cakep juga pulang ke rumah keluarga menanti selamat bekerja bagi yang dilantik kinerja yang unggul sebagai bukti itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali saya ucapkan selamat bekerja silakan berupaya bekerja dengan sebaik-baiknya dalam hal ini semoga tetap amanah sampai pada waktunya Bapak Ibu akan mungkin berpindah tempat ataupun mungkin selesai pada kaitan masa jabatan Bapak Ibu sekian terima kasih nasru minallah wafatun korib wabasiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cek kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Bendahara Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah hadirin yang kami hormati demikianlah rangkaian acara pelantikan Wakil Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Mudasorong masa jabatan 2022-2026 telah kita lewati bersama sebelum menutup acara ini akan dilakukan acara selanjutnya yaitu doa doa kepada yang terhormat anggota Badan Pembina Harian Bapak Haraman Rahawarin disilahkan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh hadirin yang saya hormati mari kita akhiri seluruh rangkaian kegiatan kita di siang hari ini dengan berdoa dan bermenajat kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala memohon berkah dan ridhanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din wa salatu wa salamu man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallahu wa ahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa salim wa karrim wa ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ya Allah ya Tuhan kami puju syukur hamba persembahkan keharibaanmu yang maha agung karena engkau pemberi nikmat bebas lepas dari kepentingan dan balas jasa engkau pemberi karunia secara berkisenambungan tidak butuh pujian dan terima kasih atas semua kebaikanmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami dengan izin dan pertolonganmu jua ya Allah kami dapat bermuajah dan berselaturrahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiah untuk mengikuti acara pelantikan saudara-saudara kami sebagai wakil rektor dekan dan wakil dekan kepala unit kerja tingkat universitas serta kaprodi pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong masa bakti 2022-2026 Allahumma ya Allah ya Tuhan kami kami sadar benar bahwa kehadiran kami hamba-hambamu manusia di pentas kehidupan ini berasal darimu hidup dan tumbuh atas bantuanmu bahkan muara perjalanan hidup bersumber darimu ya Allah engkau angkat seseorang dalam kedudukan dan jabatan yang tinggi engkau lambungkan nama seseorang sehingga tersohor keseantir pelosok dunia kemudian engkau hempaskan ke dalam kerak bumi yang terdalam sehingga tak seorang pun menyebutnya lagi karena itu ya Allah kami bersyujud dan bersyukur kepadamu atas amanah yang engkau percayakan dan titipkan kepada saudara-saudara kami dengan segala kendaraan hati kami bermohon dan bermunajat kepadamu limpahkan hidayah, inayah, taufik serta kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudara kami agar dapat bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan amanah ini dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus juga sebagai wujud pengabdian hamba kepadamu Allahumma inna nas'aluka hadhal birri wa taqwa wa minal amali ma tuhib wa tardo Allahumma inna na'udbika min jahdil bala wa darkishyaqa wa su'il qada wa shamatatil aada Ya Allah, Ya Fattah, iftahlana abawabul khair Ya Allah, Ya Nur, nawwir kulubana bihidayatik wa ma'rifatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azab an-nar wa sallallahu ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhana rabbika rabbil ma'izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahman Rahawarin Bapak Ibu hadirin sekalian Kami akan melaksanakan sesi foto bersama Kami mengundang Rektor Uni Muda Sorong beserta Ibu Ketua Badan Pembina Harian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Wakil Rektor beserta para pendamping untuk melaksanakan sesi foto bersama di atas panggung Dan untuk sesi foto yang kedua kami mempersilahkan untuk kesiapan dari Kepala Biro, Kepala Lembaga beserta para pendamping untuk melaksanakan sesi foto di sesi yang kedua Mohon izin Bapak Sesi foto akan dilaksanakan di atas panggung Kepala Lembaga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin foto bersama Kepala Biro, Kepala Lembaga, dan para pendamping. Selanjutnya mungkin foto bersama yang akan dilakukan oleh Dekan, Wakil Dekan, dan para pendamping. Sekali lagi, kepada Dekan, Wakil Dekan, dan para pendamping. Terima kasih. 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 Terima kasih